Pemirsa Partai Gerindra hari ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau RAKORNAS di G-Expo Kemayoran Jakarta. RAKORNAS ini dihadiri seluruh unsur Partai Gerindra, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Pengurus DPP, Caleg, hingga Pengurus Tingkat Caba. Prabowo Subianto dicatualkan akan memimpin langsung RAKORNAS ini. Kegiatan ini dalam rangka konsolidasi internal Partai Jelang Pemilu 2024. RAKORNAS juga membahas strategi pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres serta pemenangan Gerindra di Pilek Nanti. Pemirsa Partai Jelang Pemilu 2024. Pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra, kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe Tere Siasila Lahih dan juru kamera KOL Joseph. Tere, apa yang disampaikan ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di RAKORNAS ini? Baik, Stefani dan juga Pemilsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan rapat. Sampaknya ada kendala komunikasi dan kendala sinyal dengan rekan kami Tere Siasila Lahih dan KOL Joseph yang melaporkan dari RAKORNAS Partai Gerindra. Tere, sepertinya tadi komunikasi kita sempat terputus, namun sepertinya sudah bisa kembali terhubung. Tere, selamat sore. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya Tere, silahkan. Apa yang disampaikan Prabowo Subianto, ketum Partai Gerindra dalam RAKORNAS hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan juga Pemilsa. Benar sekali bahwa hari ini merupakan rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra. Dan memang tadi langsung dipimpin oleh Ketua Umum dari Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk di dalam sendiri, Stefani, kami tidak bisa mendengar dikarenakan untuk agenda ini sendiri dilakukan secara internal. Tetapi tadi memang kami sempat kemarin bertemu dengan Ahmad Luzani yang merupakan sekjen dari Partai Gerindra mengatakan bahwa hari ini khususnya akan mengumpulkan seluruh para kader, baik itu dari kabupaten dan juga kota untuk di briefing terkait atau diberikan arahan langsung oleh Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden pemilu 2024 nanti. Dan memang kami sendiri juga belum mendapatkan informasi apa saja di deleter ataupun kejutan-kejutan yang ada pada RAKORNAS yang ada di dalam dikarenakan memang untuk agenda sendiri ini akan dilakukan, akan selesai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tadi dari rangkaian acara yang sudah dilakukan, yang kami ketahui bahwa tadi ada sambutan dari Sekjen yaitu Sufmi, mohon maaf maksud kami adalah Ahmad Luzani dan juga Wakil Ketua DPP Harian yaitu Sufmi Dasko yang menyampaikan sambutan. Tetapi kami tidak mendengarkan apa saja sambutan-sambutan yang dikatakan tersebut dikarenakan memang agenda ini secara tertutup. Dan selama 2 jam ke depan nanti akan ada briefing ataupun arahan secara langsung dari Prabowo Subianto. Dan perlu diketahui juga untuk Partai Gerindra ini sendiri tidak mengundang Partai Koalisi Indonesia maju lainnya dikarenakan memang untuk agenda ini sendiri khusus untuk Partai Gerindra saja dan juga untuk mengebahas terkait evaluasi-evaluasi apa saja yang akan dilakukan Gerindra pada tahun 2023 ini dan juga akan membahas terkait dengan pemilihan caleg dan juga legislatif yang lainnya. Dan memang kami juga tidak melihat Gibran yang merupakan cawa pres dari Prabowo Subianto dikarenakan memang Gibran tidak diundang. Secara langsung kemarin Muzani mengatakan memang tidak diundang dikarenakan memang hanya untuk internal dari Gerindra ini sendiri. Dan untuk hari ini juga kegiatan dari Gibran Raka Buming Raka adalah menghadiri pertemuan di Balikpapan. Begitu juga untuk besok Prabowo Subianto akan melakukan giat kampanye di mana kampanye yang akan dilakukan pertama adalah Selatan Rahmi Nasional di Purwakarta. Kembali ke Anda Stefani. Baik terima kasih Teresia Silalahi dan Koel Joseph. Selamat bertugas kembali.